Al-Fatwa TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang pertama Pertanyaan pertama untuk Sheikh yaitu adalah Bagaimana cara kita Menumbuhkan rasa takut Kepada Allah SWT saat kita Sendirian Sheikh Khan Al-Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Allah SWT Kepada Allah SWT Kepada Allah SWT Pertama-tama kita harus Ketahui terlebih dahulu bahwasannya Rasa takut merupakan Bagian dari ibadah kepada Allah SWT Maka Maka kaedahnya Ibadah apapun Yang ditujukan kepada Selain Allah SWT Ini merupakan bagian dari Kesyirikan bahkan syirik besar Ibadah yang berupa Rasa takut Kita kepada Allah Ini terbagi menjadi Tiga bagian Yang pertama Bagian yang pertama adalah Rasa takut Yang bersifat ibadah Kepada Allah SWT Dan juga pengagungan Maka Sebagaimana kita melaksanakan Salat dan puasa Kerana Allah SWT Begitu juga kita menunjukkan Rasa takut kita Kita berikan hanya kepada Allah SWT Agar kita mendapatkan Pahala dari Allah SWT Nah Wa limadzana khaf min Allah Lianna nu'adzim Allah SWT Wa la yumkin An nu'adzim Ahad Ma'Allah SWT Lihada labudan ikul khaufik min Allah A'adham min khaufik Min kulli syait Pertanyaannya Kenapa kita harus takut Kepada Allah SWT Tentunya Karena Kita mengagungkan Allah SWT Bahkan searah makhluk Harus berusaha untuk mengagungkan Allah SWT Dan pengagungan dirinya kepada Allah Harus lebih besar Dari pengagungannya kepada Siapapun di antara makhluk Allah Dan juga di antara rasa takut Yang bersifat ibadah kepada Allah SWT Adalah rasa takut Yang tumbuh ketika kita dalam kondisi sendirian Karena sebagaimana kata pepatah Arab Sesungguhnya orang Sesungguhnya Yang menciptakan Kegelapan Itu sedang melihat Sedang melihat kita Dan Allah SWT Dia lah yang Yang menciptakan Allah SWT Al-Muhim An-Nana Labud An-Nahadha Al-Khawfal Qismul Awal La yusraf Illa lillah Subhanahu ta'ala Sarfu ligairillah Shirk akbar Intinya adalah bahwa Bagian yang pertama ini Kita harus Menunjukkan Rasa takut kita Semata-mata hanya kepada Allah SWT Terlebih Ketika kita dalam kondisi sendirian Al-Thani minal khawf Khawf tabi'i Jibilli La yulam alayl'abd ja'is Kel khawf minal jinn Al-Khawf minal lusus Minqut ta'at tariq Takhafa kramkallah Minal kalb minal asad Kemudian Rasa takut Bagian yang kedua adalah Rasa takut yang Sifatnya wajar Sifatnya wajar Dan ini Boleh Boleh-boleh saja Terjadi pada setiap manusia Seperti Rasa takut kita kepada Pencuri Rasa takut kita kepada Para perampok Rasa takut kita kepada Misalkan Kepada binatang-binatang Buas Seperti Anjing misalkan Ataupun yang semisalnya Kemudian Bagian yang ketiga Di antara bagian Rasa takut Atau Al-Khawf 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 Yaitu Rasa takut yang memang Hukumnya Diharamkan Wahwa Al-Khawf Al-Mu'addi Ila Al-Qunut Min Rahmatin La Atau Ta'at Al-Makhluq Fim A'asit Al-Khalaq Yaitu Rasa takut Yang bisa mengantarkan Seseorang Kepada Keputus asaan Dari Rahmat Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Atau Rasa takut Dari Seseorang Dalam hal yang Apa namanya Mentaati Sebuah perintah Yang menyelisih Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Baik kita ulangi Sekali lagi Bagian yang pertama Adalah rasa takut Yang apabila Ditujukan kepada Selain Allah Hukumnya syirik besar Yang kedua adalah Rasa takut Yang hukumnya wajar Yang ketiga adalah Rasa takut Yang hukumnya wajar Dan yang berkaitan Dengan pertanyaan Adalah Yang berkaitan Dengan bagian Yang pertama Disini Ada dua hal Yang harus diperhatikan Yang pertama Ada amalan-amalan Yang Apa namanya Tumbuh dari hati Dan juga ada Amalan-amalan Yang dilakukan Dengan Ketabah Dan seperti Salat Ada pun Amalan Yang Tumbuh dari Hati Adalah Diantaranya Adalah Rasa takut Maka Yang berkaitan Dengan hati ini Harus kita perhatikan Dan kita jaga Baik-baik Terlebih Yang berkaitan Yang berkaitan Dengan pertanyaan Tadi Bahwa Ketika Seseorang Dalam kondisi Sendirian Yang tidak mungkin Ada yang melihatnya Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang harus Saya lakukan Kita semua adalah Kita semua adalah hamba Yang lemah Maka Solusinya adalah Yang pertama Kita meminta Dan memohon Kepada Allah Bahkan Kalau bisa Kita meminta Rasa takut Yang lebih Kepada Allah Dinamakan Di dalam Istilah agama kita Dengan khasyiatullah Karena Berbeda Antara khawf Dengan khasyiat Khawf Rasa takut Yang muncul Dari Seorang makhluk Sewajarnya Ini dirasakan Oleh setiap manusia Berbeda dengan khasyiat Karena khasyiat Itu tidak mungkin Timbul dari hati Seseorang Kecuali dari hati Seseorang Yang berilmu Dan Perlu diperhatikan Bahwa diantara Sebab kita Menuntut ilmu Adalah Agar Tumbuh rasa khasyiat Tumbuh rasa takut Yang lebih Kepada Allah Azza wa Jal Nah Iza minal asbab Yang berbeda dengan khawf Dan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal Dia akan menyadari Dan mengatahui Serta meyakini Bahwa sanyi Allah subhanahu wa ta'ala Maha pendengar Dan juga Maha mengatahu Maha pendengar kemudian diantara solusi agar tumbuh perasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita meminta dan memohon kepada Allah azza wa jall diantara contohnya misalkan ya Allah jadikanlah aku termasuk dari hamba-hambamu yang takut kepadamu dan dua doa yang semisal yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan juga diantara solusi agar bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mempelajari sejarah Nabi SAW bagaimana dahulu beliau takut kepada Allah azza wa jall dan juga sejarah para tabi'in para sahabat tentang rasa takut mereka yang sangat luar biasa kepada Allah azza wa jall sehingga ahli ini tentunya bisa menumbuhkan perasaan takut kita kepada Allah tazakur al-takur al-takur al-maut ya'ni anta tazakur mungkin fi hadhi al-lahva mazalan la yukun rindak ahad wa mazalan tazakur al-shia muharram la rakahat tazakur al-hatifa wkada tazakur al-maut huna mungkin al-an tamut wa entay ala hadhi al-hala sahih? sahih Selanjutnya, diantara sebab juga dan solusi agar tumbuh rasa takut kita kepada Allah adalah kita mengingat kematian. Kita banyak mengingat kematian karena seseorang tidak tahu kapan ajal datang menjemputnya. Boleh jadi ketika seseorang sedang sendirian dan dia sedang bermaksiat kepada Allah SWT dengan HP-nya. Kemudian tiba-tiba datang malaikat maut menjemputnya. Dan hal ini sangat mungkin terjadi. Namnye. Yat beer makan dengan bimbak Nuh Allah s.a Alg virtue Mr final Allah semua sama dengan fantastic. Inal Iman Al-Qi kom rushi zum Allah s.a Apa saya inginhat di Allah s.a his rider? Sebelumnya se Sólo10 Danil mengingat hujan bertanya sahaja ar-t micah yang diha the next. Abang hari kedua sekohang saat itu sekarang, ketika menjemput 자kutos untuk adalah kematian. Ya khafu min man Min al jinn Fa yasta'idhu bihim Ini syirkan kebar Fama ada san' al jinn Bihak ula al-ins Zaduhum Khawfan ala khawfihim Muffum? Belum menyebutkan sebuah kaedah Yang dituturkan oleh Al-Imam Al-Qayyim Bahwa barang siapa yang mengadapankan Rasa takutnya kepada seorang makhluk Melebihi rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan Rasa takut yang sangat luar biasa di dalam hatinya Kemudian beliau menyebutkan sebuah contoh Yang sangat luar biasa bahwa Dahulu Telah tersebar di bangsa Arab Bahwa apabila mereka Turun di sebuah tempat Mereka meminta perlindungan Agar mereka Diselamatkan dari gangguan jin Mereka meminta perlindungan bukan kepada Allah Mereka meminta perlindungan kepada Kepada jin Dan apa yang dilakukan oleh jin Jin tidak melindungi mereka Jin justru malah menampahkan rasa ketakutan mereka di atas ketakutan Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya tentunya Dan apabila Seorang hamba mengadepankan rasa takutnya kepada Allah Mereka meminta perlindungan rasa takutnya kepada siapapun Maka Para makhluk akan Menseganinya Maka Para makhluk akan Menakutinya Dan ini tentunya Sedasar izin dari Allah Mereka meminta perlindungan rasa takutnya kepada Allah Kita ingat bahwa Kita ingat bahwa Semua orang akan Akan segan kepada kita Semua akan Akan takut kepada kita Allah SWT akan membuat hal itu terjadi seperti itu Dan disini ada satu syatatan penting ya Ketika Seseorang setelah melakukan Berbagai macam sebab Yang telah kita sebutkan tadi Agar Bisa tumbuh rasa takutnya kepada Allah SWT dalam hatinya Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Hendaknya seseorang jangan berpangku kepada dirinya Jangan pernah berpangku kepada dirinya Jangan pernah merasa percaya diri yang berlebihan Seakan-akan dia melupakan Campur tangan Allah SWT di dalam Di dalam dirinya Karena ini adalah salah satu pintu Di antara pintu-pintu iblis Untuk menjatuhkan seorang manusia Iza minal asbab Annel muslim yuglik haze albab Yuglik bap Bab Annel al-umuru Al-tiftah alih syar Ya'ni Iza ya'arif min nafsi Annel hu da'if Annel hu do'afa la shak fihan Eşya sina Iza ni Ma yakhlu wahdu Ma yaftih baramej Fil juwali Dajah baramej Maka setelah kita menyadari bersama bahwa kita semua ini lemah Lemah di hadapan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azawajal Maka jangan sampai kita membuka pintu keburukan itu untuk diri kita sendiri Jangan pernah kita berusaha untuk mencari tempat-tempat kita untuk sendiri Yang kemungkinan kita bisa jatuh dalam kemahsiatan kepada Allah Azawajal Dan jangan pula kita membuka aplikasi atau tontonan-tontonan yang sekiranya membuka pintu syahwat yang besar Yang boleh jadi kita tidak mampu untuk membendung syahwat tersebut Dan sebagaimana Allah dikatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jal Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik Maka barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang tadi bisa membahayakan Seperti tidak mendownload aplikasi-aplikasi yang sekiranya bisa mengurangi keimanan kita Atau misalkan tontonan-tontonan yang sekiranya bisa membahayakan iman kita Dan kita meninggalkan hal itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik dan lebih besar di sisi Allah Azza wa Jal Oleh karena itu bahkan sebagian orang ada yang meninggalkan HP-HP modernnya dan kembali kepada HP zaman dulu Karena dia meyakini bahwa dia khawatir tidak bisa membendung pintu-pintu fitnah dan pintu-pintu syahwat Yang diakibatkan dari dampak negatif HP-HP di zaman sekarang Dan ada sebuah kaedah penting bahwa memendung, menolak sebuah kerusakan itu tentunya lebih diutamakan daripada mendapatkan sebuah kemeslahatan Dan dengan dia misalkan menjauhkan diri dari HP-HP yang modern dengan tujuan agar dia tidak terjatuh dalam pintu-pintu fitnah Ini jauh lebih baik daripada diars memiliki HP-HP tersebut sehingga nanti di hawaterkan dia terjatuh dalam fitnah Minta ada مشكلة في NET المفتوح Tarif NET مفتوح? NET المفتوح يجعل الإنسan يelab, يفتح, ينظر كل شي Tapi jika memiliki net 20 Mb atau Giga, tidak akan mempunyai penyelesaian. Kuota internet yang cuma sekadar 20 Mb tentunya jauh berbeda dengan seseorang yang memiliki kuota internet tanpa batas. Dia akan membuka dengan kuota internet 20 Mb tersebut. Beberapa hal yang sekiranya dibutuhkan oleh dirinya saja. Dan juga di antara solusi yang beliau kemukakan agar tidak terjatuh dalam fitnah syahwat. Berusaha untuk menjauhi tempat-tempat sendirian. Berusaha juga untuk tidak menutup diri. Contohnya misalkan ketika kita membuka laptop, maka jangan sampai kita membuka laptop kita menjauh dari pandangan manusia. Tidak apa-apa, kita kasih kesempatan mereka untuk melihat tidak masalah. Tujuannya adalah agar kita terjauh dari fitnah syahwat tersebut. Jangan justru malah menutup diri sehingga berusaha untuk melihat laptop itu sendirian atau misalkan melihat tontonan itu sendirian. Maka ini sangat mungkin untuk terjatuh dalam fitnah syahwat. Tentunya tema ini adalah tema yang cukup panjang jika anda ingin dikupas secara lebih lanjut. Namun inti dari semua pembahasan yang telah kita sampaikan adalah bahwa seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah Azza wa Jalla semata. Tidak. Allah ibarifik. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Untuk pertanyaan kedua, apa nasihat syekh untuk sikap seorang muslim saat dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan agama? Mulai dari masalah akidah, masalah fikir. Bagaimana idealnya sikap seorang muslim agar tidak terjadi perpecahan dengan berbagai macam perbedaan yang ada? Shaghan Al-Kari, bersalir Allah, ilaikum. Sомает kedua, apa maka nasihatmu untuk awam muslim bahwa ili terkenal di masalah berbedaan agama oleh masalah ulama-alqadah? Oba masalah kekhalaikum warahmat. Kebukti yang sesuatu dalam masalah untuk awam muslim? Kebukti yang memperahasian orang-orang muslim. Beberapa kebukti yang demandasih teman. Tapi juga berlaku kepada para penuntut ilmu Pertanyaannya Apa kewajiban seorang muslim Baik itu dia adalah orang awam Ataupun seorang penuntut ilmu Berkaitan dengan fatwa Apakah seorang penuntut ilmu itu Berhak untuk berfatwa Seorang penuntut ilmu tidak berhak untuk berfatwa Dan juga tidak terhitung sebagai para ulama Fatwa ini yang berhak untuk menjawabnya adalah para ulama-ulama Baik, kalau begitu pertanyaannya adalah Apa yang harus saya lakukan ketika terjadi perbedaan pendapat Allah SWT Allah SWT yang merintakan di dalam Al-Quran Apakah kita merintakan untuk kembali kepada farabun untuk ilmu Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang di zaman sekarang Saya merintakan oleh al-Quran Apa yang digunakan oleh al-Quran Apa yang dilakukan oleh al-Quran Yang melintakan oleh al-Quran Mereka melintakan al-Quran Yiftaohan Google menjuluki Google sebagai sheikh pertanyaannya siapa yang menjuluki Google sebagai sheikh nah ndana muskila fi rujuan nas ila Google nah sekarang eh berarti permasalahannya adalah tentang eh apa eh tentang bagaimana seseorang ketika terjadi perbedaan pendapat kepada siapa dia harus kembali beliau akan memberikan sebuah contoh yang sederhana sekarang kalau seandainya ada seseorang yang ingin memakan dari harta riba misalkan apa yang akan dia lakukan yaktub di Google dia pasti akan yaktub di Google mada yaktub apa yang apa yang dia akan tulis hal yaktub tehriman riba apakah dia akan menulis tentang haramnya riba la yaktuban lazi yurid min Google huo dia akan berusaha untuk mencari di Google jawaban yang sesuai dengan isi hatinya tentunya yaktub lahu al-adilla ala jawaz akla riba dia akan menulis dan mencari di Google tentang dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya makan dari harta riba mada yaksana Google apa yang akan dilakukan oleh Google yaksuhu yakul la apakah Google akan menasihati nggak bisa seperti itu la makan riba Google yakul legendary turid yukti adillah Allah jawaz akla riba nah ada Google tentunya Google akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang ada dalam isi hatinya dia akan mengemukakan dalil-dalil tentang boleh yang makan dari harta riba in the happy muskira indah berarti ini adalah sebuah problem sebuah Kalau orang-orang memiliki penyakit jantung yang cukup kronis Apakah dia akan mencari obatnya dari Google? Tentunya tidak akan dia mencari obatnya Dia pasti akan berusaha untuk mendatangi dokter yang paling sempurna Kalau seandainya dokter ini mencatat resep obat-obatan untuk dirinya Kemudian dia membeli obat-obatan tersebut dari apotek Apakah dia akan memakan obat tersebut secara otomatis? Tentunya dia tidak akan memakan obat tersebut secara otomatis Pasti dia akan mengecek terlebih dahulu Dia akan melihat dan membaca komposisinya Dan memastikan terlebih dahulu obat ini betul-betul sesuai dengan penyakitnya Kalau seandainya ini berlaku dalam permasalahan sakit yang dialami oleh anggota tubuh kita Tentunya dalam permasalahan agama kita harus kembali kepada para ulama yang besar Ulama-ulama akibar Dan ini berkaitan dengan permasalahan agama kita Berkaitan dengan hari raya Idul Adha Dalam sebuah rumah ada yang hari tertentu Ternyata hari Adha bagi salah satu anggota rumah tersebut Dan hari tersebut bisa jadi menjadi hari Arafah bagi anggota rumah yang lain Mungkin sebagian orang akan berkata Permasalahan ini tentunya terjadi perbedaan pendapat diantara para sahabat Akan tetapi yang perlu untuk diperhatikan bahwa Permasalahan ini atau permasalahan yang berkaitan dengan Permasalahan khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat Yang berfatwa adalah para ulama-ulama besar dari kalangan para sahabat senior Bukan seperti sekarang yang berfatwa adalah Google Tentunya kalau kita bertanya kepada Google Situs tertentu akan menjawab dengan jawaban A Dan situs lain akan menjawab dengan jawaban yang lain Bahkan yang sangat disayangkan ya Sebagian orang awam yang tidak mengerti agama Dia seakan tidak percaya dengan para penuntut ilmu Kalau seandainya permasalahan ini dikembalikan kepada para ulama besar Pasti tidak akan terjadi demikian Sekarang yang menjadi pertanyaan Kalau seandainya ada sebuah permasalahan Dalam bab Aqidah misalkan Kita tanyakan kepada Sheikh Abdul Aziz bin Baz Apakah kita akan menerima fatwa tersebut ataukah tidak Pasti kita akan menerima fatwa tersebut Nah sekarang yang menjadi pertanyaan selanjutnya Kalau seandainya permasalahan ini berkaitan dengan bab fikih Apakah kita juga akan menerima fatwa tersebut Tentunya ini jauh lebih utama untuk bisa diterima Orang-orang yang memfatwakan Sebagian masyarakat untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah Atau misalkan memfatwakan untuk ikut serta berjihad di tempat tertentu Maka kita bertanya kepada mereka Apakah kalian orang yang berhak untuk berfatwa Bahkan orang awam sekalipun Apabila mereka ditanya Apakah kalian akan mendengarkan fatwa orang-orang tersebut Tentunya mereka akan menjawab tidak Tidak mungkin kita mendengarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan akidah dari mereka Kita mendengarkannya dari Syekh bin Bas, Syekh bin Uthaymin, Rahimahumullah Maka dalam permasalahan jihad, dalam permasalahan ketaatan kepada pemimpin Kenapa kita harus kembali kepada mereka Yang mereka tidak diketahui Identitas keilmuannya Mengapa kita tinggalkan justru malah kita meninggalkan fatwa Syekh bin Bas dan Syekh bin Uthaymin Ada tiga hal yang banyak memberikan kerusakan di permukaan bumi ini Orang yang setengah pandai dalam ilmu filsafat Setengah orang yang memiliki fikih Setengah orang yang pandai dalam ilmu filsafat Setengah Maka diantara tiga orang ini yang paling berbahaya adalah orang yang pertama tadi Orang yang setengah pandai dalam ilmu filsafat Karena orang yang pertama ini Dia setengah memiliki ilmu filsafat Dan juga setengah pandai dalam berhitorika Dia berhitorika berbicara yang berkaitan dengan Berbicara yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Apa yang dia rusak? Dia telah merusak akidah Yang orang yang kedua adalah orang yang memiliki atau setengah pandai dalam ilmu fikih Maka ini banyak merusak negara Dan dua kanat amin, mustaqir, kul syaitama Al-an la amin, la istiqrar, la haya, la shay Sebagian negara sekarang yang kita lihat saat ini disebabkan oleh orang jenis kedua ini Yang tadinya mereka merasakan keamanan, mereka merasakan kedamaian Ternyata sekarang mereka tidak merasakan kehidupan Bahkan tidak merasakan keamanan dan kedamaian sedikit pun Yang jenis yang kedua tadi, orang yang kedua tadi adalah orang yang banyak memberikan kerusakan di berbagai macam negara Dan mereka ini adalah orang-orang yang ditukuhkan di Google di beberapa situs-situs tertentu Maka kesimpulannya yang perlu diperhatikan bahwasanya permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan agama Jangan sampai kita mengambil permasalahan agama ini kecuali dari sosok seseorang yang bisa dipercayai keilmuannya Maka sebagai seorang muslim dalam permasalahan seperti ini harusnya kembali kepada seorang imam Ataupun seorang alim yang kita percayai agamanya, yang kita percayai ilmunya Kemudian kita berpegang teguh dengan pendapatnya Oleh sebab itu, jangan sampai kita mengambil pendapat dari seorang penuntut ilmu biasa Atau misalkan mengambil pendapat dalam permasalahan ini dari Google misalkan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu ada dua pertanyaan yang Alhamdulillah telah dijawab oleh Syekh Yang cukup memberikan manfaat banyak kepada kita Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua rasa takut di dalam hati kita Terutama saat kita sendirian Dan semoga Allah SWT menjaga persatuan kaum muslimin dimanapun mereka berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh